Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini Saya akan Mereview Pengajian Huru Al-Ustaz Guru Umar Agus Alim Di penjelis Ruti Bulhadad Jawia Pembuang Huru Pecamatan Anal Semoga apa yang disampaikan Beliau nanti Bisa bermanfaat bagi kita Di kehidupan kita di dunia Maupun di akhidat mantin Oke kawan-kawan semua Mari kita simak Apa yang dibacakan Beliau Di pengajian rutin Beliau setiap malam komis Mari kita saksikan Masih ada Waktu isubnai unduan berkah Kitab Khasaisun Nabi Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Bismillahirrahmanirrahim Wa shakal nasu ilayhi kahta al-matar Wahu ala al-minbar Fada'u Allah ta'ala Wa mafis samai Qaza'atun Fathara sahabun Ala amthalil jibali Famutiru minal jum'ati ilal jum'atil ukhrat Hatta syakau kathratil matar Fada'u Allah ta'ala Fasuhu Kemudian Di antara keistimewaan Khususiat Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Sallallahu alaihi wa sallam Allahumma salli ala Muhammad Para sahabat Mengeluh kepada beliau Sallallahu alaihi wa sallam Karena tidak adanya hujan yang turun Waktu itu beliau Sallallahu alaihi wa sallam Sedang berada di atas mimbar Maka beliau Sallallahu alaihi wa sallam Berdoa kepada Allah Dan di langit Tidak ada mendung sama sekali Seketika itu Mendung pun datang Laksana gunung Dan turunlah hujan Masya Allah Turunlah hujan Mulai dari Jumat Sampai Jumat berikutnya Satu minggu hujan Jadi sahabat ini Minta lawan Rasulullah Ini kita sudah lama Tidak hujan Tahiyah mida hujan Doa amakanita Supaya hujan Doa Nabi Doa Nabi Hujan langsung Bida alang-alang Hujan Seminggu Dari Jumat Sampai Jumat haria Setelah Menyadari keadaan sama itik Mengeluh Seminggu hujan Hampir kira-kira Bahkan di dalam Riwayat lain Sampai binatang Ternak Sama Tujahan Kearean Banyu Kambing Bidah tahan Dengan Banyu Ada Anang mate Banjir Jadi Sahabat Doa Jadi Kearean Bukan Itah Seminggu Menujan Labat Banjir Sampai Seminggu Sehingga Para sahabat Mengeluh Banyaknya hujan Anda Minggu Yang sebelumnya Mengeluh Teyah Setelah Minggu Setelah Mengeluh Kearean Banyu Kemudian Beliau Berdoa Dan Langit Dan Langit Seketika Menjadi Terang Allahumma Sula'ala Muhammad Wa min khasaisihi Sallallahu Alaihi Wa ala Alihi Wa Sohbihi Wassalam Iqranus Mihi Ma'asmillahi Ta'ala Fil Khutbati Wal Adhan Wat Tashahud Wa Fi Kalimat Tawhid Maktubun Ala Sakil Arsh La Ilaha Illallah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wassalam Termasuk Keistimewaan Beliau Sallallahu Alaihi Wassalam Disertakannya Nama Beliau Dengan Nama Allah Di Dalam Khutbah Si Khutbah Ashadu Alla Ilaha Illallah Wahdahu La Syarikalah Wa Ashadu Anna Sayyidana Muhammad Abdu Rasulullah Pasti Si Khutbah Begitu Juga Adhan Ashadu Alla Ilaha Illallah Ashadu Anna Muhammad Rasulullah Ilaha Mengganti 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 Ganti Mengganti Dengan aran arep Dalam khutbah Adhan tashahud Tashahud Sahadat diri Sahadat Tashahud Dalam kalimat tawhid Yang ditulis Pada tiang ars Di antara makhluk yang paling datuh Yang mencipta oleh Allah ta'ala Itu adalah ars Disebutkan Di salah satu kitab Amun midakulah salah hilaf Kitab Daka ikul akhbar Disebutkan sebuah riwayat Bahwa ars Kedatuhaya Kedatuhaya seandaya segala setua yang ada di dunia itu di ngumpulan termasuk dunia bumi itu kemudian di luar bumi planet-planet ini ngumpulan menjadi satu kemudian diandak si aras maka bentuk bumi segala yang ada di ngumpulan sama dengan maandak lonek jagung si hunjun meja sama maandak lonek jagung si hunjun meja halus dibanding dengan aras yang luar biasa dan meina tihang tihang kira-kira aras kira-kira tihang nah si tihang tihang bertulisan la ilaha illallah muhammadur rasulullah aran Allah dan aran nabi muhammad sallallahu alaihi wa'ala alihi wa sahbihi wa sallam termasuk keistimewaan beliau sallallahu alaihi wa sallam kemuliaan kemuliaan yang diberikan kepada beliau pada saat terjadinya isra dan mi'raj dari firman Allah subhanahu wa ta'ala mahasuci yang telah menjalankan hambanya di waktu malam dari masjidil haram sampai ke masjidil akusah rancak itah mehinding kehampir keistimewaan keistimewaan ketika isra wal mi'raj ete khususiyat cuman diberikan kepada nabi muhammad midadain ini ingin oleh Allah ta'ala marah nabi-nabi sebelumah jadi isra wal mi'raj ete cuman terkhusus akan nabi muhammad sallallahu alaihi wa'ala alihi wa sahbihi wassalam wa itiyani jibril lahu bil burak wa qawlih lahum ma rakibaka ahadun akramu alallahi minhu lama astas'aba alaihi warukubihi alaihi min makkah ila baytil maqdis dan seekor burak yang didatangkan malaikat jibril untuk beliau sallallahu alaihi wa sahbihi perkataan malaikat jibril pada burak saat burak menyulitkan nabi sallallahu alaihi wa sallam Tidak ada seorang pun yang menaikimu yang lebih mulia Di sisi Allah dibanding beliau S.A.W Naiknya beliau S.A.W di atas burak Dari Mekah menuju Baitil Maqdis Wa itiyani Jibril S.A.W Bi aniyatin min laban Wa aniyatin min khomrin Fakhtaran laban lil fitrah Malaikat Jibril membawakan wadah berisi susu Dan wadah berisi arak Maka beliau S.A.W memilih air susu Kerana kesuciannya Wa usriya bihi ila samaid dunya Wa ila sabiatit tibaq Wa ila sidratil muntaha Dan beliau S.A.W Diisrakan sampai pada langit dunia Tujuh tingkatan langit Bahkan sampai pada sidratil muntaha Semua itu keistimewaan Yang Allah S.A.W berikan kepada Nabi Muhammad S.A.W Mudah-mudahan Kita ditambahkan kecintaan kepada Rasulullah Dapat memuliakan Nabi Muhammad Dengan semulia-mulianya Dan mudah-mudahan kita tidak dipisahkan Dari Rasulullah Dipisahkan daripada guru-guru kita Dan semoga hajat kita dunia dan akhirah Dikabulkan di ijabah oleh Allah S.A.W Amin Amin Kita hadiahkan Al-Fatiha Al-Fatiha yang pertama Untuk saudara-saudara kita Orang tua kita Yang sedang sakit Yang mempunyai penyakit Semoga diberikan kesembuhan oleh Allah S.A.W Dan Nabi cinta kepada orang-orang soleh Dan semoga Allah S.A.W Wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah Wa ilah hadratin Nabi Al-Fatiha 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 yang kedua Kita niatkan Semoga hajat kita dunia dan akhirah Dikabulkan oleh Allah Dijadikan kita orang-orang yang bersih jiwa Bersih hati Dijadikan kita orang-orang yang bertakwa Dijadikan kita orang-orang yang menjunjung tinggi Perintah Allah Perintah Nabi Muhammad S.A.W Dan semoga Allah S.A.W Jaga keluarga kita Jaga kampung halaman kita Daripada segala kejahatan jin dan manusia Daripada kejahatan orang yang dengki Daripada kejahatan orang yang hasad Daripada kejahatan orang yang menyimpan dendam Dan semoga kampung halaman kita dijauhkan Daripada ajaran-ajaran yang menyimpang Dijaga oleh Allah S.A.W Daripada akidah yang menyimpang Daripada akidah Ahlu Sunnah Wal-Jamaah Dan semoga kita selalu dijaga akidah kita Di dalam akidah Ahlu Sunnah Wal-Jamaah Wa ilah hadratin Nabi Al-Fatiha Al-Fatiha yang terakhir yang ketiga Kita niatkan untuk guru-guru kita Semoga diberikan kesehatan Diberikan panjang umur Dimudahkan segala urusannya Dimudahkan segala urusannya dunia dan akhirah Dikabulkan segala cita-citanya Dimurahkan rizkinya Wabil khusus guru mulia Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh Semoga diberikan panjang umur Sehat walafiah Dimudahkan segala urusan beliau Dikabulkan segala cita-cita beliau Dan semoga Allah Ta'ala menjaga Keluarga beliau Menjaga anak-anak beliau Menjaga murid-murid beliau Wa'ala hadhin niyahu Wa'ala kuliniatin salihu Ila hadratin Nabi Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatiha Ya Rabbana Aptarufna Bi Anna Aptarufna Wa Anna Ashrafna Ala Lada Fatub Alayna Taubah Taqsirli Kuli Hawbah Wa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati